Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dia diusir dari rumah oleh ayahnya yang kaya raya Beberapa tahun kemudian Ayahnya muncul di rumahnya sebagai seorang pengemis Pada zaman dahulu Semasa dinasti Qing 1647 hingga 1683 Di sebuah desa bernama Siacuan di Yunnan Hiduplah seorang yang kaya raya Bernama Jin San Jin San hidup bahagia Dengan sembilan putra dan seorang putri Namun dia adalah orang yang sombong Yang selalu bangga pada dirinya sendiri Karena kekayaannya Suatu hari Jin San mengajukan pertanyaan Kepada semua anaknya Anakan aku siapa yang memberimu semua kekayaan ini? Sesuai yang diharapkan semua putranya menjawab Bahwa semua kekayaan yang mereka miliki Berasal dari satu-satunya ayah mereka yang kaya Namun putri satu-satunya Siow Mei tidak setuju Dia menyebutkan bahwa dia berhasil menjalani hidupnya Karena usahanya sendiri Terkejut mendengar pernyataan putrinya Jin San mengusir putrinya dari rumah Dengan mata berkaca-kaca Siow Mei lalu meninggalkan rumahnya Tanpa tahu harus di mana Dia akhirnya menunggang kudanya tanpa arah yang jelas Dia mengikuti kudanya dengan membiarkan kuda itu pergi kemanapun dia mau Kemudian mereka berdua tiba di halaman sebuah rumah kecil Rumah tersebut ditinggali oleh seorang ibu dan anaknya Yang sama-sama bekerja sebagai petani Mengetahui dia masih belum menemukan tempat untuk singgah Dia mengumpulkan keberanian untuk meminta izin kepada mereka Untuk tinggal di rumah hanya untuk satu malam Baik ibu dan anak itu memang bingung Tetapi segera bertanya pada Siow Mei alasan dia tinggal Siow Mei menceritakan semuanya kepada mereka Tanpa kuasa untuk menahan air matanya Air matanya mengalir saat dia menyebutkan setiap hal yang telah terjadi padanya Ibu dan anak itu bersimpati pada Siow Mei Mereka tidak tega membiarkan Siow Mei pergi dengan arah yang tidak jelas Sehingga mereka pun menawarkannya untuk tinggal bersama mereka selama yang dia mau Hari-hari berlalu dan segera Siow Mei menikah dengan putra pemilik rumah Li Ming Siow Mei dan Li Ming bekerja keras untuk hidup mereka Setahun kemudian setelah pernikahan mereka Siow Mei melahirkan seorang bayi laki-laki yang mengemaskan Beberapa dekade kemudian ketika Siow Mei dan Li Ming tidak ada di rumah Datanglah seorang pria tua mengemis di depan rumah mereka Putra Siow Mei ada di rumah Bingung dia bertanya kepada pria tua itu Mengapa kamu menjadi pengemis? Apa kau tidak punya anak untuk menjagamu? Saya memiliki sembilan putra dan satu putri Tetapi semua putra dan menantu saya terlalu malas untuk bekerja Dan mereka hanya suka menghabiskan semua uang saya Ketika saya tidak punya apa-apa lagi Mereka meninggalkan saya sendirian Kata pengemis itu Saya punya anak perempuan Tetapi saya sangat kejam saat itu Karena saya telah mengusirnya keluar dari rumah saya Dan sekarang saya tidak tahu di mana dia berada Saya merasa menyesal dengan apa yang telah saya lakukan Tambah pengemis itu Saat itu Siow Mei dan suaminya pulang dari ladang Dan Siow Mei segera mengetahui bahwa pria tua itu sebenarnya adalah ayah kandungnya Dia tidak bisa menahan air matanya dan terus menangis ketika melihat ayahnya Jin San merasa malu ketika menyadari bahwa rumah itu sebenarnya milik putrinya Dia pergi dengan cepat tetapi ditahan oleh Li Ming dan ibunya Akhirnya mereka semua hidup bahagia bersama sebagai keluarga yang utuh Namun Jin San kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia Kisah memilukan ini dikutip dari kisah sembilan anak pemberontak yang tidak menghadiri pemakaman ayahnya Namun satu-satunya anak yang berbakti kepada ayahnya hingga nafas terakhirnya adalah Siow Mei Sebagai pelajaran anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dalam keadaan apapun Jika seorang ayah bisa mengasuh sepuluh anak mengapa sepuluh anak tidak bisa merawat seorang ayah Semoga kisah ini menjadi pedoman bagi kehidupan semua orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!